Kita ke informasi lain pemirsa penerapan pajak hiburan menuai banyak pertentangan. Untuk itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan pihaknya akan mensosialisasikan pajak hiburan. Namun ia memastikan penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 hingga 75 persen tidak akan mematikan usaha sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno memastikan bahwa penetapan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 hingga 75 persen tidak akan mematikan usaha sektor pariwisata. Sandiaga menekankan bahwa filsufi kebijakan pemerintah ini adalah memberikan dan memberikan kesejahteraan bukan untuk mematikan usaha. Sandiaga menyeruti bahwa kenaikan tarif pajak hiburan menjadi 40 sampai 75 persen terjadi ketika industri sektor pariwisata baru sejak pulih setelah pandemi COVID-19. Dirinya juga menyampaikan kebijakan tersebut perlu lebih disosialisasikan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata terutama penyedia jasa hiburan. Pajak hiburan ini perlu kita lebih sosialisasikan tapi tidak akan mematikan apalagi industri spa. Untuk mendukung pelaku usaha sektor pariwisata, Sandiaga mengatakan pihaknya akan tetap menjaga iklim industri yang kondusif serta memberikan insentif dan kemudahan kepada mereka karena sektor usaha itu membuka banyak lapangan pekerjaan. Sekedar informasi, pajak hiburan adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungkut pajak yang telah ditetapkan. Seperti diketahui, pajak hiburan menjadi salah satu penopang pendiriman pajak di daerah. Berbagi sumber untuk IDX Jeno.